Intro Balai karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tanjung Balai Asahan dengan dibantu TNI Angkatan Laut dan Polres Asahan berhasil menyelamatkan ribuan ekor hewan laut jenis belangkas yang diduga akan diselundupkan di sebuah rumah warga di desa Bagan Asahan. Penggagalan penyelundupan ini berawal dari kecurigaan petugas atas adanya fiber yang tersusun rapih di sebuah rumah warga. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan atas isi fiber tersebut. Dan benar saja, setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ribuan ekor biota laut jenis belangkas yang sudah mati dan sebagian lagi yang masih hidup. Biotal laut jenis belangkas atau yang lebih dikenal dengan tapal kuda sejenis ketam ini merupakan hewan laut yang dilindungi dan tidak untuk diperjual belikan. Petugas menduga ribuan ekor belangkas tersebut akan diselundupkan dan dijual ke luar negeri. Kita kan di Karantin Ekan itu tugasnya untuk mencegah masuk dan keluarnya kemudian bawah yang dilarang, bukan dihitungi. Kemudian kita bolak-balik lewat dari jalan ini ke kantor kita di Bagan. Kita melihat ada fiber. Kemudian kita kan nggak tahu fiber itu sinyapa. Kemudian kita melakukan pengawasan bersama dengan angkatan laut, polres asahan, USDKP untuk memastikan isinya apa. Dan ternyata kan setelah kita perhatikan, setelah kita lihat, itu 16 fiber itu isinya semuanya belangkas yang ternyata dilindungi dan dilarang untuk dikeluarkan ataupun ditangkap. Selanjutnya, petugas karantina menyerahkan kasus penemuan belangkas tersebut ke pihak Polres Asahan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!